Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Mika 7 ayat yang ke-18 sampai 20. Mika 7 ayat yang ke-18 sampai 20. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yaakub, dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah, kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Mika 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Judul renungan kita hari ini adalah, Belajar untuk Mengampuni, ditulis oleh Ami Boucher Pai. Sahabat suara kasih, ketika peristiwa tragis atau menyakitkan terjadi, terbuka kesempatan, untuk menunjukkan kasih karunia atau sebaliknya, menuntut pembalasan, kata seseorang yang baru saja berduka. Saya memilih menunjukkan kasih karunia, istri pendeta Eric Fitzgerald, tewas dalam kecelakaan mobil, akibat seorang petugas pemadam kebakaran yang kelelahan, tertidur saat mengemudikan mobilnya pulang. Jaksa penuntut umum bertanya, apakah Eric ingin menuntut masa hukuman maksimal, bagi pengemudi yang lalai itu. Namun, sang pendeta memilih memberikan pengampunan, sesuatu yang sudah sering ia kotbahkan. Eric dan pelaku itu, bahkan kemudian berteman baik, Eric telah menunjukkan kasih karunia, karena ia sendiri telah menerima kasih itu dari Allah, yang telah mengampuni semua dosanya. Melalui tindakannya, ia menggemakan perkataan Nabi Mika yang memuji Allah, karena mengampuni dosa, dan memaafkan pelanggaran kita. Mika memakai gambaran yang indah, untuk menunjukkan seberapa jauh Allah telah mengampuni umatnya, dengan berkata, bahwa dosa-dosa kita, akan kau pijak-pijak dan kau lemparkan ke dasar laut. Hari itu, si petugas pemadam kebakaran, menerima anugerah kebebasan, yang membawanya lebih dekat kepada Allah. Sahabat suara kasih, apa tanggapan kita, terhadap kisah tentang pengampunan yang luar biasa ini? Adakah orang yang perlu kita ampuni? Jika ada, mintalah Tuhan menolong kita? Marilah kita renungkan, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tahu, bahwa Allah merengkuh kita dengan penuh kasih, dan menyambut kita ke dalam pelukannya yang aman. Dia, senang menunjukkan cintanya, yang tak terbatas. Setelah kita menerima kasih karunianya, Tuhan memberi kita kekuatan, untuk mengampuni orang yang melukai kita, bahkan meneladani apa yang dilakukan Erick. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Engkau selalu mengasihi kami, dan berkenan mengampuni kami, ketika kami kembali kepadamu. Lingkupilah kami, Bapak, dengan kasih-Mu. Agar kami dapat, menunjukkan kasih karunia kepada mereka, yang menyakiti kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan beraktifitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.